Mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bukan. Saya bukan lari-lari untuk diposting foto. Bakal calon presiden, Baca Pres, PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengaku tak merasa tersindir oleh ucapan Baca Pres Koalisi Perubahan dan Persatuan, KPP, Anies Baswedan yang mengatakan, kalau adu lari pagi siap kalah, tapi adu gagasan akan siap meladeni. Ganjar mengatakan, ucapan tersebut hanya perlu dijawab dengan tulisan di kaos yang ia kenakan saat lari pagi di alun-alun kota Serang, Banten, Minggu, 28 Mei 2023. Nggak, tersindir. Jawabannya di kaos ini, biar semuanya sehat, ujar Ganjar. Kaos yang ia kenakan bertuliskan, kalau mau sehat, ayo olahraga. Sebelumnya, Anies Baswedan menyatakan kesiapannya beradu gagasan dengan Baca Pres lainnya. Dia bahkan menggunakan satire siap mengaku kalah jika kompetisi pemilihan Presiden, Pilpres, 2024 ditentukan hanya lewat lomba lari pagi. Mulanya, Anies menyebut dirinya dan KPP yaitu Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Partai Nasdem dan Partai Demokrat menawarkan gagasan kepada masyarakat. Kami menawarkan kepada seluruh rakyat Indonesia, PKS menawarkan dari Nasdem menawarkan, dari Demokrat juga menawarkan gagasan diusung. Gagasan ditunjukkan, ujar Anies dalam pidato acara HUD ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 20 Mei 2023. Sebab, kata Anies, ada harapan agar kontestasi pemilihan Presiden, Pilpres, ke depan tidak lagi berfokus pada pencitraan, tetapi bergeser pada pembicaraan gagasan. Ia kemudian mengatakan siap kalah kalau Pilpres 2024 nanti ditentukan dari lomba lari pagi keliling Indonesia.